Halo semuanya selamat malam pada video tutorial kali ini saya ingin melanjutkan mengenai card widget kemarin saya sudah menjelaskan tentang card widget itu di tutorial saya yang nomor 18 ya nah kali ini saya ingin membuat card widget yang modelnya seperti ini nih jadi ada backgroundnya kalau kalian bisa lihat ya di sini ada patternnya lalu kita punya gambar di sini terus nanti ada judul terus tanggal postingannya yang like berapa sama komentarnya berapa kira-kira seperti inilah ya tampilannya nah kita langsung saja kita buat saya sudah ada project baru seperti ini kita langsung membuat stateless widget namanya myapp materialapp home-nya itu mainpage seperti biasa saya buat kelasnya mainpage disini stateless widget namanya mainpage sekali lagi saya ingatkan saya buat disini supaya lebih cepat aja tapi sebaiknya kalian bedakan si mainpage disini di file yang berbeda ya jangan di main dartnya oke selanjutnya disini saya buat scaffold app bar nya app bar judulnya custom card example lalu saya berikan style color 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 setitik white shift alt f biar api lalu background color untuk app bar nya sendiri saya berikan warna seperti ini papan C 0 6 2 F nah ini warna untuk pinknya ini ya kita save terlebih dahulu kita F5 kita coba nah sudah ya sama ya custom card example custom card example warnanya juga sama oke kita lanjut lagi sekarang kita mau buat bagian body nya untuk body nya sendiri saya ingin ada background gradasi seperti ini ya caranya berarti saya pasang container dulu sebagai background lalu kita berikan warna gradasi seperti ini baru depannya itu saya berikan card yang ini oleh karena itu supaya bisa kita tumpuk kita pakainya stack widget disini body saya pasang stack widget children nya saya pasang container container nya ini saya pasang decoration box decoration box decoration di box decoration ini saya pasang gradient kita pakai linear gradient color nya itu dari warna yang pertama color 0x ff fe 57 88 lalu warna yang kedua itu color 0x ff f5 6d 5d lalu saya bikinnya itu mulai dari atas tengah top center ya lalu berakhir di bawah tengah bottom center kita save kita lihat hasilnya udah sama ya seperti ini sekarang berikutnya kita buat card di bagian depannya untuk card nya sendiri saya akan pasang tinggi dengan lebarnya dengan menggunakan size box jadi disini setelah container saya pasang center dulu supaya nanti terletak di tengah si card nya lalu saya pasang size box di child nya nah untuk width nya sendiri saya akan pasang sekitar 80% atau 0,8% dari lebar layarnya supaya nanti kalau pindah-pindah layar ukurannya juga bisa berubah ya menyesuaikan jadi kita pakai media query untuk height nya sendiri saya pasang 0,7% dari tinggi layar lalu child nya saya pasang sih card nya save kita lihat dulu oke ya sekarang kita sudah punya card kosong sekarang kita mau pasang pattern nya dulu setelah pattern nya saya pasang nanti baru saya pasang si gambar ini di depannya lalu berikutnya baru tulisannya jadi pertama kita pasang dulu pattern seperti ini di card kita oleh karena itu kita butuh yang namanya stack jadi disini saya pasang stack lalu lapisan pertama layer pertama kita pasang pattern tadi yaitu container yaitu container tapi kalau kalian lihat si pattern ini agak transparan ya jadi nanti gambar ini akan saya buat agak transparan karena itu kita butuh yang namanya opacity children lalu layer pertama itu container namun kita bungkus dulu dengan opacity jadi kita masukkan supaya kita bisa buat dia transparan opacity nya itu saya pasang 70% 0,7 child nya itu container di sini ada image kita pasang decoration image di sini ada image image nya saya pakai network image lalu linknya saya pakai ini untuk linknya ini sendiri sebenarnya bebas ya kalian bisa pakai pattern lain namun linknya ini nanti saya akan pasang juga di bagian deskripsi kalau kalian mau pakai yang sama tapi kalau kalian nggak bisa dapetin boleh pakai yang lain yang penting untuk nyoba aja ya shift alt-f lalu setelah image ini kita pasang fit box fit kita pilih yang cover shift alt-f save kita lihat ya nah sekarang kalian bisa lihat ya sudah ada patternnya di sini yang garis-garis rege-rege ini ya sekarang kita tinggal tambahkan melengkung di ujungnya bordernya ya karena di sini kan melengkung kalau di sini jadi lancip ya karena si container itu masih lancip kartunya melengkung kontenernya lancip jadi kita harus samakan border radiusnya kita kembali lagi di sini kita tambahkan border radiusnya itu border radius circular kita masukin 4 4 itu nilai border radius yang defaultnya dari kart save kita lihat nah sekarang dia sudah melengkung ya di ujung-ujungnya oh iya kita juga ingin supaya si kartunya lebih lapung ya jadi elevation-nya kita harus ubah nah di sini kan bayangannya kelihatan ya dia lebih angkat kalau ini lebih nempel ke background kita ubah dulu elevation-nya di sini di card-nya elevation kita pasang 10 save kita lihat lagi nah sekarang bisa dilihat ya sudah lebih ngapung sekarang kita tambahkan si gambar ini ya gambar padi ini di sini setelah opacity koma jadi di atasnya si background ini kita tambahkan container lagi untuk image-nya ya untuk tingginya saya ingin setengah dari ukuran si card-nya ya karena si card-nya itu tingginya 0,7 atau 70% dari layar berarti kalau setengahnya itu 35% ya atau 0,35 jadi disini media query titik of context titik size height dikali 0,35 ya lalu kita pasang decoration lagi sama seperti yang sebelumnya box decoration image-nya itu image-nya image-nya network image url-nya saya pasang seperti ini ya kalian juga boleh pasang foto yang lain juga saya akan kasih link-nya juga di deskripsi ini tapi kalau kalian nggak bisa ambil boleh diganti dengan gambar lainnya ini hanya untuk contoh saja lalu shift alt F di sini setelah network image saya pasang feed-nya juga box feed cover sama seperti yang tadi shift alt F save kita lihat sekarang sudah ada ya gambarnya nah tapi ini kan di ujung pancip lagi ya jadi kita harus kasih border radius tapi di sini bedanya di bagian bawahnya ini nggak ada border radiusnya kita mau tetap pancip cuma bagian atasnya aja yang melengkung oleh karena itu kita pakainya seperti ini di sini setelah decoration border radius border radius titik only kita pilihnya yang only ya top left-nya kita kasih radius circular 4 koma top right-nya juga sama radius circular 4 save kita lihat sekarang dia sudah melengkung dia lancip tetap oke ya kalau sudah kita tambahkan tulisannya sekarang agar tulisannya ada di bawah sini ada jaraknya berarti nanti si tulisannya ini harus saya kasih margin ya kita harus kasih margin oleh karena itu harus dibungkus dengan container nah marginnya itu berarti harus setengah dari ukuran cardnya ditambah jarak lagi sedikit ya sekarang kita coba disini setelah container yang gambar kita pasang lagi container kita pasang margin pilih yang from LTRB untuk left-nya sendiri 20 right-nya juga 20 bottom-nya juga 20 nah untuk top-nya itu saya maunya setengah dari ukuran card lalu ditambah lagi 50 jaraknya jadi disini 50 ditambah media query kali 0,35 ya tadi sip altf lalu di dalamnya itu saya pasang kolum karena disini ada beberapa elemen tersusun ke bawah jadi ada judul terus post-itnya kapan dan ini ya lambang like sama komentarnya nyusunnya ke bawah jadi kita pakai kolum yang pertama kita pasangnya judul dulu jadi disini ini saya pasang text ya beautiful sunset at ready field lalu kita ubah style-nya color-nya color-nya saya ubah dengan color 0x ff f 56 d 5 d lalu font size saya ubah jadi 25 terus max line-nya saya ubah jadi 2 supaya hanya 2 baris ya bisa terpanjang judulnya lalu text line-nya saya pasang center shift alt f save kita lihat udah ada ya disini lalu untuk memastikan si tulisan ini selalu ada di tengah ya kolumnya di tengah kita bungkus si kolumnya dengan center ya karena kalau tidak kalau misalnya saya kurangi save nah kalian bisa lihat sekarang bukan di tengah tapi dia ada di pinggir karena si kolumnya itu jadi pindah ke pinggir kalau text-nya itu sedikit jadi kita pastikan dia ada di tengah kita pasang center disini kolumnya klik kanan reflektor center widget save nah sekarang dia ada di tengah ya oke kita kembalikan lagi tadi judulnya sunset at ready field selanjutnya kita akan memasang tanggal postingannya ini terbagi dua ada yang tulisan post it on yang warna abu yang satunya lagi tanggalnya karena ini ada dua buah text yang tersusun ke samping berarti ini kita harus bungkus dengan row ya kita harus jadi disini kita pasang row childrennya itu ada dua buah text saya copy aja dari sini ya shift alt f yang pertama itu tulisannya post it on text line text line nya saya hapus text line nya juga hapus aja warnanya itu grey ya colors titik grey font size nya 12 yang ini kita pasang tanggalnya june 18 2019 kita hapus ini juga hapus warnanya sama font size nya 12 kita save kita lihat sudah ada ya cuman masalahnya sekarang si post it on nya ini ada di samping bukan di tengah yang kedua ini kita butuh jarak karena itu supaya kita ada jaraknya nanti si row ini kita bungkus lagi dengan container supaya kita bisa kasih margin lalu untuk supaya dia di tengah kita ubah main axis alignment nya ya jadi ke center jadi disini row nya main axis alignment main axis alignment center lalu row nya sendiri kita refactor wrap with container kita berikan margin from ltrb kita pasang left nya 0 top nya 20 right nya 0 bottom nya 15 save lagi kita lihat lagi sudah ya sekarang sudah benar sekarang berikutnya kita tambahkan lagi yang ini kita pasang tanda like terus ada jumlahnya terus icon komentar lalu jumlahnya juga disini saya akan pasang jarak dengan menggunakan spacer supaya saya bisa kasih perbandingan ya perbandingan jaraknya bagi yang belum tahu spacer kalian bisa lihat di tutorial saya nomor 14 oke kita lanjut setelah kontainer ini saya pasang row lagi children ya saya pasang spacer lalu nanti disini ada icon lalu setelah icon ini saya pasang jarak lagi lalu disini ada text nya jumlah lalu saya pasang jarak lagi lalu disini ada icon lagi ya untuk komentar lalu ada jarak lagi lalu ada text nya jumlah komentarnya lalu ada jarak lagi ke sisi kart nah untuk perbandingan sendiri saya pakai 10 1 5 1 10 jadi disini flex nya 10 1 5 1 10 10 disini saya pasang icon icons titik thumbs up size nya saya pasang 18 warnanya saya pasang grey untuk icon icon yang berikutnya juga sama tapi saya pasangnya comment lalu untuk text nya sendiri saya pasang 99 9 lalu warnanya saya pasang kalau setitik grey yang ini juga sama ya 8 888 kita save dulu kita lihat nah sekarang sudah jadi ya disini ada card nya ada background nya bercorat lalu disini ada gambarnya ada judul ada tanggal postingan ada jumlah like dan jumlah komen oke saya harap waktu kalian gak sia-sia ya sudah lama ngikutin video tutorial ini semoga ini bisa memberikan kalian inspirasi dalam mendesain card kalian nanti ketika membuat aplikasi Android terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati